Sebanyak 8 pusat perbelanjaan atau mal di D.I.E. diizinkan uji coba pembukaan, menyusul izin pemerintah pusat bersamaan perpanjangan PPKM level 4 hingga 30 Agustus 2021. Ketua APPBI D.I.E. Surya Ananta menjelaskan, hanya warga yang telah menjalani vaksinasi corona minimal dosis pertama yang boleh memasuki mal, Selain itu, pengunjung diwajibkan menggunakan aplikasi peduli lindungi ketika menunjukkan bukti vaksin. Surya menegaskan, mereka yang membawa kartu vaksin secara fisik tidak diperkenankan masuk. Sebab berdasarkan ketentuan pemerintah, pengunjung harus melakukan scanning melalui aplikasi. Nantinya terdapat 3 indikator warna pada barcode tiket check-in mall di aplikasi peduli lindungi, yakni hijau, kuning, dan merah. Ketiga warna yang muncul pada aplikasi akan berbeda setiap pengguna, tergantung pada status vaksinasi dan tes COVID-19. Selama masa uji coba, pemerintah juga menerapkan syarat umur. Salah satu kategori umur yang tidak boleh masuk yakni anak di bawah usia 12 tahun dan warga dengan usia di atas 70 tahun. Lebih jauh jumlah pengunjung mall dibatasi yakni sebanyak 50% dari total kapasitas bangunan. Sedangkan jumlah pengunjung nantinya akan terpantau di aplikasi peduli lindungi saat pengguna melakukan check-in. Sehingga jika telah melebihi kapasitas, petugas akan melarang pengunjung untuk memasuki pusat perbelanjaan. Surya melanjutkan, saat ini restoran di mall juga tak diperkenankan membuka layanan makan di tempat atau dine-in. Selain pengunjung, seluruh karyawan mall juga memanfaatkan aplikasi peduli lindungi untuk memasuki bangunan. Langkah ini diharapkan dapat menekan potensi penularan di pusat perbelanjaan. Sementara itu, salah seorang pengunjung mall Malioboro, Bagus Ferdinand mengaku, tak keberatan dengan adanya sistem memasuki mall yang diberlakukan pemerintah. Dirinya diminta untuk mengunduh aplikasi peduli lindungi dan mengisi form identitas diri melalui aplikasi tersebut sebelum masuk mall. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!